Selamat datang di rumah tangkap dengan pasangan Toloh, Reja Arab dan Wendy Walters. Gak usah begitu, gak usah ngelipet badan lu, udah biasa aja, duduk, duduk, iya. Mana weird genius gagah itu, iya. Nah, nah gitu dong. Jadi, gue bersama Reza Arab dan juga Wendy yang sudah bersama selama 8 tahun dan akhirnya nikah, udah berapa tahun sekarang? Belum nyampe setahun ya? Belum. Belum sampe setahun baru kemarin nikah. Terus, kita... Semoga nyampe lah. Sampe? Semoga nyampe dong. Di wish bagus dong. Ya bener, semoga nyampe. Karena kan kita kan terus berusaha kalau semoga. Kalau sudah pasti terjadi, kita gak berusaha lagi. Eh dan, uhuy. Bener kan tapi kan? What? What? Udah, adanya saya gak paham ya? Baru satu menit, udah ada quote. Saya juga suka aneh. Jadi, kita harus warming up sebelum interview. Jadi, moodnya harus kita jaga, flow-nya harus kita urusin dari awal, harus tenang, harus sesuai ini biar gak terlalu langsung frontal. Oke, Rap, lu kalau minta ngewe ke Wendy gimana? Gitu frontal dong, Anji. Hah? Ya dong, bukan gitu harusnya. Bukan gitu harusnya. Gimana? Rap, biasanya gaya apa? Aduh. 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 Tentang takut. Enggak. Mana ada lu takut. Iya, tapi... Enggak segitunya juga gak kayak, oh ya, yang gak gitu tuh. Iya, iya. Dia suka kayak, tiba-tiba lagi main game. Tiba-tiba gue lagi di kamar lagi main game. Tiba-tiba dia kayak, bro, saks you! Itu kan bercanda ya, Anji. Alah, bercanda kalau gue mau juga lu mau kan? Iya. Iya. Iya, beda dong. Sama-sama, itu malu ripas namanya. Hampirnya memang, kadang-kadang lagi main game, tiba-tiba eh kokonak ya. Gak ada junturungannya, tiba-tiba pengen aja gitu. Iya, kayak ini masuk enak kayak gitu. Iya, iya, betul. Gitu aja gitu. Enggak banget. Dia biasanya lagi main game, tiba-tiba. Catat aku kan dulu. Yang sange, gitu. Sama kayak, emang abis main game atau abis nonton bokeh, anjir? Iya, emang gitu aja. Iya, bukan karena kita. Kalau kita biasanya abis nonton bokeh, biasanya emang langsung coli. Kalau tiba-tiba kita ngomong sange. Iya, beneran sange, Anji. Ya, beneran sange. Emang pengennya sama lu, gitu. Bukan gitu ya. Oke. Sejauh ini kan dia juga gak punya boneka waifu-waifu. Gak ada. Iya, berarti emang dia yang bener. Mabuk gimana, Ben? Udah lagi pulang nih. Bisa minum-minum. Udah lagi mabuk, gue menghindari deh. Gue selalu bilang, lu mending jangan mabuk. Nah, dia kalau mabuk minta ngewe-nya rese, gitu. Oh, ngewe-nya rese? Minta ngewe-nya rese. Oh, minta ngewe-nya rese. Terus kan gue capek ya, kadang ya. Seharian gitu, ngurusin rumah, ngurusin dia, gitu kan. Ngusin kerjaan. Terus gue kayak suka, rap, gue capek. Terus nanti dia ngambek kalau minta gue tolak. Wah! Gitu. Gitu-gitu kayak ke orang gila, gitu. Gue bodo amat, gue tinggal tidur aja bodo amat. Lu kalau lagi, kan gue juga suka minta ngewe nih, rap. Iya kan? Mintanya gimana? Kalau gue kan sama bunda kan, mintanya kayak, Bun, jangan tidur dulu ya. Aku mau ngewe, gitu. Kalau lu gimana? Gak bisa gitu sih. Ya, gue udah di tempat tidur baru ngomong. Gue kan telingi banget ya. Iya. Nyong. Jadi gitu. Nyong. Apa sih lu? Memek. Gitu gue, teh. Gitu gue. Gitu gue. Aduh. Enggak, gue tuh kadang-kadang suka bingung dengan bindi gue nih. Enggak, pantas Wendy Noah. Karena lu coba dielus-elus dulu. Iya kan. Di bikin sangnya dulu, Wendy. Ah, lu juga kagak ngaruh. Apa ngaruhnya anjing? Ngaruh anjing. Lu tiba-tiba dateng ke kamar kita. Ada moodnya. Eh, ngewe, yuk. Apa anjing, gue masih kering gitu. Iya, 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 iya. Bener gak sih? Setuju, setuju. Dia tuh suka kayak, gue suka bilang, lu tuh kalau mau ngajar ngewe tuh, ada power playnya gitu. Kayak bangunin mood gitu. Bikin orang bergairah juga gitu. Eh anjing, lagi mabok ya. Lagi mabok. Lu yang bikin gue sangnya harusnya. Lu, gue tampak bikin lu sangnya, lu udah sangnya dulu gimana? Ya di-treat, ya di-treat. Gak ada, gak perlu di sangen lu udah sangen. Tapi kalau kadang-kadang gitu, kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol gini tuh sebenarnya buat stimulus sih. Maksudnya kayak, oh iya-iya berarti, kalau kita ngomong langsung, kadang-kadang pasangannya ngambek. Kadang-kadang kalau kita ngomong langsung, kadang-kadang pasangannya gak terima. Tapi kalau kita ngobrol kayak gini, dan emang dua sisi ini emang ternyata terjadi kayak gitu, jadi kayak pas pulang tuh, ya juga ya gitu. Maksudnya, ya tolong dong ngerti gitu. Karena kita juga kangen gitu. Maksudnya pagi-pagi tuh kayak, kenapa tiba-tiba di dalam selimutku aku hamil gitu. Iya. Ada siapa di sini? Ya bagus. Salin banget. Ini udah jarang gitu. Jadi kalau misalnya, lu nih, Wendy kadang-kadang suka ini gak? Maksudnya kalau misalnya kondisinya udah sangen banget, lu kayak, udah kasih aja deh gitu. Ya kasih kalau misalnya udah sangen banget. Tapi lu gak respon? Oh, respon pasti. Kalau misalnya udah masuk lu udah pasti respon. Kalo belum masuk barunya kayak, ngomong lu ya, capek-capek gitu. Nih. Lu. Lu juga sama lu. Gue mah bikin, maksudnya kan gue kan dulu tuh gak bisa. Maksudnya kayak, seks, tapi tidak ada ikatan emosionalnya, tidak saling ini apa segala. Cuma memang ada beberapa fase dalam hidup gue yang harus gue berdamai dengan hal itu. Jadi kayak, dia cuma gini. Bun, ngewe dong. Eh ya. Bunda ngantuk. Nanti ya. Gitu. Besok. Lu mau kalau udah besok-besok suka besok. Besok 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 besok. Akhirnya ngewe 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 ngewe. Gak akan terjadi tuh. Gak akan terjadi, bener. Kalau Bini udah bilang besok, pas kita ajak ngewe, berarti besoknya enggak tuh. Gak ada tuh. Ini ada pelawan. Kalau misalnya besok tuh maksudnya, lu kalau minta ngewe jangan jam 3 jam 4 gitu. Gitu loh. Ya emang. Gini. Gue tuh bukan. Gue tuh bukan. Apa? Nah kita gak tau sang yang kita tuh jam berapa. Emang gue bisa tuh sangi. Ya bener, bener. Cuma maksudnya kayak lu suka main game, masuk kamar, langsung minta ngewe gitu. Sebelum-sebelnya ya udah dicuekin aja gitu. Bini aja gitu. Daripada abis main game minta cerai gimana. Anjing bego banget. Lagi gini deh. Wee yaudah. Thank you guys. Masuk kamar. Woi. Cerai lah. Anjing kan gak masuk apa lagi. Maksudnya mereka tuh cewe-cewe istri-istri ini tuh kadang-kadang, kan kita kadang-kadang cowok-cowok suka diremehin gitu. Ah lu mah pas udah nikah sama gue aja baru kelihatan aslinya gitu kan. Kayak apa namanya, kelihatan lu selama ini orangnya begini, begini, begini. Nah kadang-kadang lu juga kadang-kadang pikirnya, lah lu kan selama ini sebelum nikah nih, wah, wow gitu. Pas udah nikah, kita minta tuh kayak, lu minta ngewe mulu lu? Ya iya Allah. Maksudnya gue kayak, iya iya. Sebelum nikahnya kagak gitu gue. Iya. Kayaknya pas lagi pacaran, gua juga muda kayak, we mulu lu gak pernah. Gak pernah. Tapi pas udah nikah, kok, kok jadi pertanyaan gitu. Dulu tuh itu ajakan. Dia bilang, lu sang yang mudah. Ya karena kalo udah istri kan kita mengurus rumah tangga, capek gitu loh. Kita juga ada kerjaan udah ngurus suami. Lepasin dah tutangga, perobohin dah. Gak bisa. Anjing. Salahin mulu. Ya bener dong, belum lagi punya anak, belum lagi masuk buat suami. Ya gitu dong. Ya betul. Kalo sebelum nikah kan kita di rumah, ada orang tua yang sayang. Kita tuh udah bener-bener bangun udah jadi prinses. Lu jemput, diantar jemput. Coba lu kapan terakhir kali antar jemput gue? Kalo misalnya mau bahas masalah. Kan lu dimari. Kalo misalnya gua mau perawatan. Apanya? Gua mau perawatan nih. Gak usah perawatan. Oh dulu kan suka perawatan bareng. Nah iya. Gak usah perawatan deh. Perawatan kan buat kepentingan gue ya. Betul. Ini untuk ngeliat rumah. Jauh-jauh nih dari kelapa gading ke gading serpong. Jauh tuh ya. Udah janji-janji sama orangnya. Terus apa? Ma enggak. Terus itu nanti bilang, Ya kamu sendiri aja gue capek. Itu jika gue gak capek anjing. Dia suruh gue nyetir sendiri ke gading serpong untuk ngeliat rumah. Pas pacaran gak ada lo begitu. Balikan tuh. Dari ngewe loh. Padahal pertanyaan gue dari awal cuman nanyain ngewe loh. Sampai ke nganter liat rumah. Perempuan. Enggak. Gemini. Enggak. 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 Enggak apa namanya. Ya gue juga tau. Maksudnya kayak Arab juga cerita ke gue. Kelu kalau marah sama Wendy bentak-bentakan. Gue tuh... Bisa dibilang gimana ya. Gue tuh kontradiktif. Jadi kan kalau lu kan kayak marah sama Wendy gitu kan. Kalau gue... Bunda yang marah sama gue. Terus gue bentak lagi. Terus bentak lagi. Terus kayak. Ayo lah. Terus kayak. Malem-malem. Maafin aku ya, abis itu paginya selesai Jadi kalau lagi ribut, udah aja Maksudnya sebelum masalah itu kelar, gak bisa ngapa-ngapain gitu Dia demen memperpanjang buka Kok memperpanjang? Kalau bisa sampai lusa, sampai lusa Pala lo, kenapa bisa jadi panjang? Karena lo gak mau menyelesaikan, coy Kelihatan dong Bukan, dia tuh gini Kalau ada masalah, dia tuh suka kayak Misalnya udah ada masalah nih Kalau gue tuh tipe orangnya kayak sebelum tidur Itu mau selesain Oh itu, oh Wendy gue berarti Biji kodong Gue gak suka masalah kalau misalnya ditinggal Nanti besoknya dia bangun pura-pura amnesia Pura-pura lupa, kayak pura-pura yang gitu-gitu Masalah kamu yang belum selesai anjing Kenapa bisa jadi panjang ya? Karena itu, karena belum kelar sebelumnya Jangan mau perpanjangin, yaudah kelarin hari itu juga Betul, betul Gue yang disalahin Nah, tapi kalau dari Reja Arab, Octavia nih Dari perspektif Anda nih Kenapa Wendy bisa sampai berpikir seperti itu? Apakah memang itu yang terjadi? Oh, gak bisa menang, Pak Gak bisa menang Iya, yaudah gitu Loh, bukan gak bisa menang Lo, gue pake logika gue diem Masih Gede-gede-gede Apa, what the fuck? Dia berasa menemuin puasnya sendiri kan? Iya, ntar munculin dong Iya, ntar munculin dong Tapi tamain, asik, asik, asik Anjing lu Ntar kemarin Gue sempat, sebelum gue sempat Ngobrol sama Wendy Gue bilang Gue pernah sempat Ngobrol sama Wendy Habis yang syuting semprot itu kan Terus gue bilang kayak Kayaknya ada beberapa titik kesamaan Antara rumah tangga lu Dan rumah tangga gue Maksudnya secara Secara emosional Secara temperamen Secara segala macem Kayaknya banyak miripnya gitu Apalagi soal Bagaimana menyelesaikan masalah Nah, gue tuh selalu menemukan Kayak di rumah tangga ini tuh Ada kayak Misalnya Gue cowonya nih di rumah tangga ini Nah, di rumah tangga lu tuh Yang bagian guenya tuh Kayak Wendy-nya Ceweknya gitu Jadi kebalik-balik gitu Dan dari semua yang gue lihat Emang Kayaknya selalu ada Gak pernah ada karakter yang sama gitu Di antara dua pasangan ini tuh Pasti Pasti gak ada Pasti bertolak belakang gitu Dan Apa ya yang dibilang Pernikahan itu Mempersatukan dua orang yang berbeda Ya emang Sampai nikah juga beda Karena cuma dua orang Iya Jadi bukan Bukan berarti harus sama Tunggu juga sama dia juga Ya banyak bedanya Sampai sekarang juga Gitu Bener-bener Parah Ada quotes lagi Terti kan gimana cara kita menerima Menyamakan gitu Menerima sih Masukin ya Masukin Tulis bawahnya Wendy Walters gitu Sian nih orang gak pernah nongkrong Maklumin ya Dia juga Dia juga Maklumin ya Gue tuh suka Anita Ada beberapa perempuan di luar sana gitu Gue tuh Dipenjara oleh Suami gue Suami gue gak ngebohon gue bisnis Gak boleh ketemu temen Apa segala Kita tuh punya istri-istri Yang kita kasih kebebasan Tapi tidak digunakan Gue gak ngerti lagi Dan bahkan ngambeknya gitu Kamu kok bisa gitu sih Keluar-keluar kayak gitu Aku kapan Kan kamu juga tidak pernah Aku larang Kenapa jadi aku lagi yang salah Enak banget ya Abis nge-strol IG kan Enak banget ya Semua lagi pada ke Bali Liburan Lu gak ada tuh inisiatif Ngajak lu ke Bali Kan gue mau pergi sama lu Bukan mau pergi sendiri Atau sama temen Ya kan Aing kerja Loh kerjanya emang 30 hari 365 hari dalam 1 tahun Si Mereka kan cuma ngeliat itunya doang Ya kan ada yang kosong Eh si Anji kalo ada yang kosong Aing mau main game Nah Ya itu kapan waktu buat istrinya Kalo kayak gitu Yaaaduh Sapa 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 Kadang-kadang tuh suka bingung gitu Ada laki-laki yang sukanya keluar rumah Sukanya pijat Sukanya apa Segala macem Itu Jadi permasalahan buat rumah tangganya Ini lakinya di rumah Main game juga Salah gitu Jadinya kayak Kalo bunda sih sebenernya udah di tahap Ini sih Akhirnya dia punya pemikiran Ah daripada dia main keluar Udah syukur-syukur ada dirumah Eh tapi aku gak pernah ngelarang dia main game Emang aku pernah ngelarang kamu main game Kaga cik Kurang Gue cuma ngasih lu Cuma yang penting aku cuma bilang sama dia Yang penting lu tau waktu Oh iya iya Lu main game gak apa-apa Yang penting lu tau waktu Dia gimana mau tau Tadi ke berbah si sono Anjing bos jam 1 gue udahan Lu bilang kok udahan Iya betul Sama 3 gue masih lanjut Lu bilang lu punya otak atau enggak Ngentok gue mesti ngapain Anjing Lu pasang tuh biling Anjing Jadi lu warnet anjing Itu gimana nih Gak bisa bos Itu juga kejadian sama gue Misalkan nih gue jam 1 Apa jam setengah 1 gitu Gue ngerasa kayak Ah udah mentok nih Gue lagi RPG Gue suka main RPG-RPG gitu Kayak Ah nanti lagi lah Ini udah di tahap kayak Equip udah lengkap Terus kayak Ini udah bisa battle kemana-mana Kayaknya ini udah cukup nih Jadi jam setengah 1 Ah gue mau ke kamar deh Mau ketemu bunda Iya kan Gue buka pintu nih Bunda mau ngewe lu ya Selalu dianggapnya Ya Allah bunda Aku kan kesini cuma pengen Ya karena lu udah terbiasa kayak gitu Setiap nyamperin ke kamar Pasti cuma minta ngewek Terus Gimana sih Setiap saat dong jamnya Tunggu emang setiap saat Emang setiap saat Emang setiap saat Emang setiap saat Dari sepuluh Satu kali yang enggak Gitu dong Dari sepuluh kali Satu kali yang enggak Ya itu Enggak bisa gak rumah tanggap Kagak ada bini Bisa gak sih Ini namanya Namanya Rumah bini Emang gue juga bikin rumah Juga atas rumah bini Emang rumah bini Harusnya semuanya Emang Terus Apa kayak Gue sampai di tahap gini Jadi kan gue mencari cara Gimana caranya Buat tetap dapat ngewek Cuma caranya agak Lebih soft lah gitu Bunda minta cium dong Gitu Kayak Ciumnya gitu doang Kayak Cium orang tua Yang udah umur 40-50 Yang enggak ada feeling Gitu doang Gitu doang Dia bilang Bund Soalnya gue udah tau Arahnya bakal kemana Pasti ujung-ujungnya minta ngewek Mending gue udah tolak dari awal Jadi Pasti Jadi aku cuma Aku cuma minta cium loh bun Apa sih yang salah dari Kadang minta cium aja Dia lebih mesra sama Tas baru dia Enggak ya Enggak ya Dagunya dipake buat ngarahin Sonu lu Gitu Tapi itu Emang Enggak tau kenapa Enggak tau Sebenernya enggak ada masalah Enggak ada apa Cuma mungkin Dia juga lagi Enggak mau Terus kayak Pas lagi cium gitu Kayak Masa cium gini dong Maksudnya gue pernah liat Pasangan-pasangan yang sudah Memang Secara umur Emang udah tua Cium gitu Kita emang yaudah Emang yaudah segitu Cuma kayak Ini kita masih umur 20-30 nih ya Lu cium Gitu doang kayak Apa ya kayak Kedah sudut lele Gitu Kayak kebekas gitu Gue bilang Ciuman tuh yang serius dong Gue bilang gitu Dan nih Saat lagi cium-ciuman Dilepas sama dia Dah Gitu Kenapa Gue bilang Kan lagi Kan lagi seneng Maksudnya lagi seneng Pengen ciuman doang Gitu Enggak Ternyek lagi Kan lagi istri gue Kalau abis itu ngewe juga Gak apa-apa Tuh bang Saat gue bilang Anjing Gak apa Apalagi Dari yang begadang gitu Oh ya main game Kalau gue kan punya pengalaman Kayak main game nih Terus begadang nih Ape pagi kan Jam 5 jam 6 Gue biasa beser nasi uduk Atau lontong sayur Terus Kayak Pagi bangun dia Makan apa ya Lontong sayur Bagus ya Istrinya gak dipesenin Gitu Itu tuh Wendy Walters 2021 Terus gue bilang Kan kemarin-kemarin Aku selalu Nawarin kamu makan Gak pernah mau Gak pernah mau Udah bunda masih kenyang Aku lagi diet Aku lagi gak pengen makan banyak Hari ini aku udah minum susu protein Makanya aku pesen makan Buat diriku sendiri Buat diriku sendiri Betul Ya punya otak dong Itu weh Bahasa nak Ya punya otak dong Memang gak sayang istri sih Gak dipikirin Padahal aku kalau bikin makanan Selalu mikirin kamu Kamu sukanya apa Untuk kayak kamu mesen go food aja Kamu bisa mesen satu lagi doang loh ya Nganamain jumlah doang Kok susah banget ya buat istri Aku tidak ingin konflik ini Aku tidur ke kamar Cuma kan posisi perut kan Masih kenyang Kenyang Iya kan Kalau perut lagi Ngebeldung-ngebeldungnya kan Gak bisa langsung tidur Gak bisa Gak enak Aku Terus aku tidur tuh di kamar aku kan Set Ada CCTV kan di rumah aku kan Wah bunda lagi siap-siap nih Gitu Gak apa-apa lah Aku main handphone Set Set Karena aku fokus ke handphone aku Aku tidak mendengar suara dari tangga naik ke atas Gak kedengeran tuh ninja Gak kedengeran Iya Tau-tau buka pintu Katanya mau tidur Ya Ini bun Yaudah deh Gue taruh kan Gue gini Bukan tidur Ngelamun Karena belum tidur Karena belum bisa tidur Perut masih kenyang kan Perut masih kenyang kan Gini gue Gini Gak bisa tidur Tidur tuh gue Ah main mobile legend aja dah Dia kebawah lagi kan Itu posisinya Gue belum bisa tidur jam 9 pagi Main mobile legend ya gue main Karena fokus ke sini Saya tuh juga tidak mendengar lagi Suara muka atas Bunda mau mandiin cio Gini Oke Buka pintu Kayak orang grebek Wah gitu Itu tuh Belum tidur Belum tidur Begadang mulut tiap hari Mati Mati Lu Emang gak sayang anak istri lu ya Emang gak bisa jaga lu kesehatan Gue tidur Beneng gue gemeter Beneng gue kurang tidur kan Deket sama penyakit jantung ya Terus dibentak begitu kan kayak Emang gue gak mikirin keluarga ya Jadi gitu Jadi kebawah Ngerasa bersalah Ngerasa bersalah Iya padahal gue main gitu Karena emang gak bisa tidur gitu Ini anjing buat gue bilang Mati-mati lu Lu emang gak sayang anak istri lu Kalau lu mati gimana Yang sedih siapa Gue lagi Gue lagi Ya udah gue tidur Gue bilang Karena abis marah Jadi tidur makin susah tau gak lu Iya Gue pengen debat nih Jadi bisa dalam badan Jadi gak bisa tidur Kalian gak kesampean Ngomong juga Gue juga gitu juga Rob Kalau gue Itu sih main jam 1 Jam 1 gue liat Jam nih Anjing Bisa segame lagi apa nih Liat jam 1 Ah udahlah Cukup lah hari ini Bini gue di dalam Matiin guys thank you ya Livestreamnya kasih ya guys Hello the nation Tuk-tuk-tuk matiin Lendrok apa? Ah gak Udah cukup Masuk DAK NENTON Anjing Gua kayak Aduh Sempet nih tadi gue kan Tutup lagi DAK Tutup Udah lah Masuk Masuk Set Pelan-pelan Dia masih gak sadar Gua disitu Gue kapan tidur Set Aduh Terus dia Matiin micnya Ngapain lu Kata dia Ngapain lu Kata dia Udah Udahan Udahan main Masih jam segini Udahan Lu ganggu gue tau gak Kalau jam segini Udahan Gua jadi gak bisa main Hah Ya gue harus Karena lu udahan Ya gue harus nemenin lu Gak ada yang minta nemenin Gitu Anjing Gua serba salah Gua kayak hilang jati diri gitu Terus Abis itu dia Kayak Gak main langsung diem Terus udah kelar Guys Dahan dulu guys Bye Tuk Udah gue gak temu ngapain Isi anjing Dia bebanin ke air Besokannya Besokannya Gua main Sek jam 1 Masih main dia nih Udah gue main Sek Sengah 3 nih Ya itu Whatsapp muncul Caps lock Lu gak punya otak Oh di notifikasi Langsung Gue mau buka Takut Lu gak punya otak Gue taro Gue cek Gak mungkin dong Gak mungkin Gak bisa Gak bisa Bisa tapi asal Lu puter mata lu ke belakang Bisa liat otak gue atau gak tuh Cuman gelap Terus akhirnya Ngentot Rusuh nih Gue bilang Manjang 4 tuh Langsung Tulisannya 4 Emang gak bisa Lu dikecil main Emang gak bisa Berhenti Padahal lu sebelum itu Jam 1 udah ada di kamar ya Iya emang Itu aneh banget Itu masuk dengan beban Gue masuk kayak Gue mau masuk kamar tuh Kayak bawa 4 kilo beras Gitu Masuk Sedak Gitu loh emang Jadi orang Balik badan Sat Sat Ya gue bingung Mau ngomong apa anjing Mau ngomong kayak pasrah Yaudah Terus Main HP salah nih HP Ngapain ya Gue bilang Ini ngerakit gundam Jadi Ariel Noah dong Jadi Ariel Noah tuh Rakit gundam Ngayalah yang ngeliatin pelapor Tapi itu juga gue kejadian Jadi gara-gara gue sering punya aktivitas sendiri Jadi kan bindi gue juga nyari aktivitas sendiri Entah dia Ngedit video Gitu Terus atau enggak Dia nonton hal-hal yang Dia suka banget nonton lapor pak lah Gitu Nonton tiktok lah intinya Terus kadang-kadang Dia kan suka bikin Kayak apa namanya Bikin Entah Buat promosi endorseana dia Apa segala macem Dia edit sendiri Emang dia semuanya dikerjaan sendiri Karena dia ngerasa kayak Dulu dia masa muda Dia terlalu berantakan Jadi gak sempet Ngatur Yang kayak gini-gini nih Akhirnya dia nemuin tuh Akhirnya kan Di pernikahan ini sama gue Terus Gue bilang kayak Dia main handphone nih Dia main handphone Set Bunda gitu Ah gitu Peluk dong Gitu Ini Jadi dia bagian handphone nih Gue masuk Cuma suruh diselip doang Diselip Nah Terus dia gini Dia gini Iya Dia gini Gika gak ada rasanya Betul Dia gini nih Dia gini doang Gue juga jadi bingung Mau ngapain gak Bingung mau ngapain gak Kepala lu disini nih Lu juga gak jadi Lu juga jendeng Iya Ini Einstein Kalau gak mati Ngapain dulu nih Gue tanya Gitu Lu begini Cuma dikalungin tangan doang Iya Dikalungin Gue tau depan gue toket Gue tau banget Gue tau banget Tapi gak bisa diapapain Lalu pas gue lagi over Bunda Bunda hari ini lagi sibuk apa aja Gini-gini Hah Kamu lagi apa TikTok Berhenti itu conversation Betul Selesai Selesai Anjing lu lu mau gak Mau AP Mau AP Gue tanya Itu TikTok accountnya AP Peduli setan Gue detik dia scroll Anjing Tapi Tapi itu tuh anjing banget sih Emang rap Kayak Bunda hari ini lagi apa Lagi sibuk apa Kalau lagi di tempat ngejim Suka ada yang ngodain bunda Gak gue tanya-tanya kayak gitu Kayak Entah Orangnya kayak gimana bun Ceritain dong Ya gitu aja biasa orang ngejim Ah Kayak gak tau orang ngejim aja Dan lu Tapi sambil di kalung tuh ya Iya sambil di kalung Emang gak guna Hidup ini Sambil gak Terus gue bilang Oh yaudah deh Kalau gitu ya Maaf berganggu ya bun Ayah main test lagi ke bawah ya Ya gitu Love you Masih enak lu Masih bisa begitu Gue kalau begitu gak bisa kabur Gak bisa Yang aku ke studio lagi ya Waaah Itu mah kayak Oh ini rasanya jadi kucing ya Kadang-kadang kayak Lo nonton TV ada kucing disini gitu Kayak udah enggak Gak ada Gak ada ini Iya sama guling lebih berharada guling lah Betul Guling kan masih ada rasa Ya masih ada gitu Betul Kita mah gitu aja Kayak cempedak jatoh Abis itu kan gue terusin NPS lagi kan Gerti loh sekarang rasa laki Terus gue kan terusin lagi ke bawah kan Karena dia lagi sibuk juga tuh gitu Terus gue main NPS Udah pagi gitu Udah gue mau tidur Udah jam 6 kan tuh Jam 7 kan gitu Gue kasur Gue gitu kayak Bunda gitu Jadi Maja kan Ah kayaknya ngambek apa gimana Gue gak ngerti Pas gue bangun Gue ngobrol sama dia kan Bun Bunda lagi seneng apa sih sekarang Nyari-nyari lu ya Terus kayak Yee Udah rusin NPS lu Gue gak pernah ditanya Sekarang baru ditanya Kan dari semalem gue Nanya sama lu Ada sibuk apa Lu main Lu main handphone Giliran Gue baru nanya gini Gue dibilangnya gak peduli Gak peduli Bukannya lu Lebih sayang sama PS Lu dibanding sama gue Dia bilang Gitu Ada sempet gitu kayak lukisan Yang gitu Lukisan abstrak yang Nah yang betul Itu Ih sebel Gue bilang Gue dari semalem nanyain lu Lu jawab sekenanya Sekenanya dong Iya giliran Pagi-pagi aja gue dibilang Gak peduli sama lu Gue lebih peduli main game Anjing Anjing emang Aduh Abis itu masih Aduh masih harus nyari nafkah Lagi gitu Kayak Gue nyari nafkah buat siapa ya Pak Buat siapa sih Iya bener Iya bener Bener-bener Nah Ini nih Ini adalah Topik nih Menarik nih Kebetulan ada yang udah Emang udah 5 tahun Udah ngelewatin lebih banyak Hal daripada kita Terus Sama-sama di dunia Entertainment Digital Eh berkira apa dong? Dan berkarya juga kayak gini Ini bocah nih Yang tadi bahas Mau liburan deh kan Mau liburan kan Terus gue bilang Di mobil main Di mobil Kayaknya itu Kayaknya gue bakal shooting di Bali Langsung Itu tensi Kalau bisa dihitung Dari 98 ke 2 juta lah Wah Jauh banget dong Jauh banget dong Emang begitu Jadi gimana Alatnya rusak lah Langsung Dia langsung Emang lo gak punya otak Pokoknya semua dibawa otak Ngecek lagi kan Mingir ngecek Kalau kayaknya Harap itu punya coder-coder disini Itu buat liat otak Sobekan Bukan liat otak yang gini sendiri Dia bilang Dia bilang Gue udah minta liburan Dari kapan ke Bali Gini-gini Tapi lo ini mau shooting ke Bali Gak ngomong Gue bilang Nah Di otak laki itu beda Sama yang di otak dia Betul Beda Di otak gue Oke Dia udah tensi segini Kalau gue ngomong Nanti kamu nyusul aja Setelah aku selesai kerja Itu pasti kusut Kalau gue bilang Kamu gak usah ikut Itu lebih kusut Jadi gue bilang Ya kan aku udah bilang Aku selesai kerja dulu Baru nanti kita liburan Aku udah tenang Apa segala Ya tapi ini Bali Bambi Bambi Sampe mandi Sampe mandinya Gak macam Gue lagi mandi Ini Sampu kayak Oli Nih, aneh berat banget nih gue Gue mandi ditungguin co Sake lagi ujian Takut aja contekan Takut kasih contekan ketemu nih Salam sampo bagaimana Gue udah ngomong terus Gue bilang sayang Ya kan gue takut, gue bilang gue bingung Abis itu lo pake sampo lavender ada relaxan Relaks, relaks, relaks anjing gitu ya Min-min kontol panas Min-min kontol panas Anjing ditungguin Demi Demi dia berpocet terus abis mandi Lu mandi diomelin Rasanya apa sih Gue baru inget kebanyakan Dia kayak anak bocah lagi diomelin main Baru dia puru sampo Aduh anjing Gue pengen buru-buru kelar nih sabun Licin nih ngelilang Ilang anjing Sabun bagus nih Padahal 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 harap 33 WN2 24 Tapi yang kayak bocah dia Gue bilang Ya maksud aku tadi aku mau ngomong Kamu seenggaknya nyusul aja Ya kalo lu ngomong kayak gitu dari tadi Ya gue bakal begitu Hahaha Gini Mana mungkin anjing Aku bilang gitu Iya Ya kalo misalnya lu ngomong duluan Kalo misalnya gue nyusul selalu kerja Kan bisa gini-gini Gue gak bakal semarain nih Kayak gue kagak tau lu nih Kayak gue baru pacaran sama lu nih sekarang Baru kenal dari Tinder Si anjing Oh gue udah paham banget Gue bilang gitu Lagi Kadang-kadang kita udah lagi liburan nih rap Maksudnya kan gue selalu mikir kalo lagi liburan kan kayak Kalo ada inspirasi tiba-tiba bikin jokes Atau buat apa Atau konsep buat konten apa segala macem kan Gue selalu kayak butuh fokus Gitu kayak Gue butuh waktu buat mencerna Terus gue nginget lagi Terus gue catet Nah Kadang-kadang kan posisinya lagi liburan Oke Gue liburan doang berdua sama dia nih Terus gue kayak banyak bengong Arahnya Gue banyak bengong nih Gue banyak bengong nih Kan Oh iya iya gini-gini Gue catet Terus dia di samping gue kan kayak Aya iya kita minum Oh iya iya kita minum dulu Bentar ya bun Aku lagi kepikiran ini Nanti takut lupa Soalnya kalo jokes-jokes yang ada dibuncul di kepala tuh Kalo kita ke distract Suka lupa Gue bilang Ternyata ya bun Bentar 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 Eh bun cheers Tiba-tiba kok tidak ada gelas lain Kok tidak bersambut cheersnya Dan dia bilang Kita kelap Aku Lebih parah Dia bilang Gapapa udah aku udah minum kok Engga maksudnya cheers aja bun Gapapa Engga gapapa Maksudnya Dia diem ya Dia main handphone Bunda kenapa Engga gapapa Wah gapapa perempuan kan Pasti arahnya nih Ya udah Ada masalah apa sok Dia omongin gitu Maksudnya biar ini liburan kita masih panjang Jangan sampai kerusak gara-gara gini doang Engga Kamu tuh bisa gak sih Nikmatin waktu liburan sama aku Aku tuh iri sama temen-temen kamu Kamu tuh kalo temen-temen kamu tuh Kamu tuh have fun Kamu tuh ketawa-ketawa Kamu tuh Maksudnya kan dalam pikiran gua Ini dengan ide-ide gua ini Ya mungkin nanti kita punya biaya buat liburan lagi gitu Maksudnya Buat Karena lu orang yang serumah sama gua Kayaknya lu bakal paham nih soal kerjaan gua Ini tuh kayak Ya udah jadi aku harus gimana nih Ya Ya terserah kamu lah Aku udah capek Tiap liburan kamu tuh gini Terus Terus kayak Yaudah gua coba nih malem-malem nih Kayak sambil minum Sambil apa gitu Kayak Bun Evanya kita ya di Bali Gini-gini Itu kesel tau Ya Kamu tuh nganggep Nganggep aku tuh apa sih Kau lagi liburan Aku tuh bener-bener deh Kayak Kepala kamu tuh gak disini Kamu tuh kayak bikin hal lain gitu Sama sama Wendy tuh Sama sama Wendy Kayak gitu Tapi bedanya dia ngamuk Dia gak ada tuh nangis-nangis gitu tuh Gak ada maksudnya Pelan gitu Wah bukan Wendy tuh Ereking deh Selalu dimulai Dimulai dengan Emang gak punya otak loh Ngentot dibalik lagi lah Kontol cek lagi anjing Wah dia pasti diaweli dengan itu tuh Iya Lu kalo lagi liburan Gak pernah lu fokus ke gua Pasti Ada aja yang lu kerjain Iya Lu tau Konsepnya liburan Tapi lu masih kerja Ya gimana ya Kadang-kadang Gak tau kenapa ya Wen Ini gua jujur ya Ini gua kadang-kadang Tiba-tiba ada Kontrak pas lagi kita liburan Ada aja Rejeki Sumpah Dan kita kadang-kadang Gak bisa ngasih tau kayak Ini soalnya kan dealnya Belum Belum fix nih Baru ada obrolan yang kira-kira Kemungkinan jadinya tuh 70% Gak sampe 100% Jadi kayak Gua takutnya udah bilang ke dia Terus gak jadi Lalu Itu kan jadi kayak Ya buat apa juga gitu Jadi kayak udah ini gua lagi coba buat Nyusun Ya apa storyboardnya Apa segala macem Terus gua kirim Apa segala macem Atau gua Iya Terus jadi kayak Kan gua gak punya tim kreatif Jadi gua yang semua ngerjain kan Jadi kayak Gua ngabarin ke kru Ini lu ingetin ya Catat ini Ini segala macem Gua harus koordinasi kesini Terus kayak Dalam kurun waktu kita Menggabarkan semua hal Para pekerja Karyawan Itu mungkin Dimensinya berbeda ya Dengan lu ngeliat Suami Dengan kalian Dengan kalian Anjing Dia pasti main mobile legend Portrait mode Main mobile legend gini Portrait mode nih Si anjing pasti nih Mainnya pake ASD Atau gak Atau gak mungkin pikirannya kayak Jangan-jangan dia ada perempuan lain Gitu Jadi mungkin Gua gak tau kalo dia Gapernah Pemikirannya kalo Sebenernya lebih ke luang waktu gitu Maksudnya waktu kita udah liburan udah berdua nih Lu masih Ya harusnya fokus Tapi katanya gua juga Apa ya kalo lagi liburan bareng gitu tuh Suka Gua gak mau ngomong apa sama bini gua Gak ngomong Gawan-gawan Enjoy the moment Sama lagi omongannya Iya dong Sama lagi Gak gua gak bingung Apa yang mau dienjoyin anjing Apa Ya karena lu Enjoynya gua itu kerja Gak enjoy lu itu main game bukan kerja Iya maksudnya Kan gak ada game Ya kerja lah Yaudah gua di cuekannya udah Tuh kan Aduh Si baru di omong Tapi 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 Karena ada gua jadi gak ada Dimana otak lu Gak ada itu ya Karena ada gua sama bunda Gak ada Emang apa punya otak lu Hahahaha Repot gua mesti ke WC Ngecek Gak tapi dia juga sama Emang Emang men Maksudnya gua pengen nanya sama lu Emang semua perempuan tuh kalo lagi liburan sama pasangannya tuh Expeken apa sih Ya mungkin Expeken apa sih Maksudnya karena lu tau kan kalo Kita juga sebenernya Gua sama Arab sama nih Kita tuh Kenikmatan kita Kesenangan kita tuh ada dirumah Ya tidur ya Main game segala macem Sampai kita mengorbanin waktu buat kalian Karena kita sayang sama kalian Itu permintaan kalian Udah berangkat nih Terus sampe sana kita disuruh enjoy the moment yang itu dimana Kayak Misalkan nih ya Gila Pemandangannya yang bagus banget Gua tuh bisa jawab gini Kayak Ya ada di google image Gua bilang gitu Gua bilang Kayak di kaloran lebih bagus Ya maksud gua kayak Terus Terus kadang-kadang tau gak dipikir Terus tiba-tiba Terus apa Terus apa Ada apa disana Rekomendasi youtube gua tuh kan yang kadang-kadang muncul kayak Kalo gua misalnya main biomutan Terus kayak gua main Yakuza segala Muncul kan Jadi kayak ada easter egg Ada apa Ada beberapa DLC yang baru nongol gitu Anji gua gak sabar pulang nih pengen main ini gitu Terus kayak Terus kayak Kita lagi nonton gitu kayak Terus kayak Lagi main Eh lagi nonton kayak Game aja terus Enggak bun aku nonton doang kok Iya game kan Sama Iya sama kan Lu nontonin game kan Udah gak di rumah Gak disini Udah jauh loh rap Kata dia Iya itu juga Udah jauh loh rap Kata dia Udah disini loh Ada gua loh rap Tapi akhirnya Lu pernah menemukan Momen Gua akhirnya menemukan Jadi kayak Gua tahun Tahun keberapa kita nikah ya bun Akhirnya kita bisa nikah Eh maksudnya bisa liburan Dan nikmatin liburan tuh pas tahun keempat ya Pas tahun keempat ya Oh gua gak Gua pas sebelum nikah Justru gua liburan bareng dengan itu Nemunya barengnya Kesukaannya apa Pas apa Diving Itu bansat banget Dan itu pun sebelumnya Sempet ngambek dulu dia Sempet gak mau Gua bilang please Demi gua Gua takut laut Gua bilang Gua kemana Kalau lu gak suka Kalau lu gak mau karena ngambek Gak masalah Jangan gua bilang At least lu lakuin Demi gua Karena gua udah takut laut nih Tapi gua mau ngelakuin sama lu Pas itu kita ngelakuin kedua Yang anjing Happy gitu kedua Disitu momen yang Disitu Lu gak mikirin game Lu juga gak Gua gak mikirin apa Lu gak liat gestur dia Kayak maksudnya kan Kalau udah biasa liburan Kayak beberapa kali dikecewakan Kan lu liat gestur dia Total Sama kayak dia Dari awal kita naik ke bandara Kita bangun terminal Dia tuh merhatiin banget Sama 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 Anjing Ngecek lagi Kontol Di bandara lagi ngecek Dimana anjing Ah Otak lu gak disini kan Aduh Ngentok Emang dikerjaan sih otaknya Jawab apa aja anjing Iya iya Tapi disaat itu Lu nemuin kalo Oh iya Diving Diving ya Diving kita berdua Itu Kita berdua pertama kali Kayak Lepas banget banget Dan kita happy Nyampe atas pun Setelah diving kita cerita-cerita Pas segala Sampai pulang Masih cerita Sampai Jakarta masih cerita Itu kayak oke lah Itu juga Kalo gua waktu itu ke Baju Bukan ke Baju Waktu itu kita yang sebelum itu Ke Bali ulang tahun kamu itu Iya Jadi gua pernah Jadi kan gua selalu ngecewain dia Kalo gua lagi Liburan ke Bali Jadi kayak Entah pikiran gua lagi kusut Entah gua lagi mikirin apa Entah tiba-tiba Kenapa lah gua lagi liburan Segala macem Jadi Tapi lu di Bali itu selalu berusaha juga kan? Iya Ya sama-sama ku juga Selalu berusaha sebenernya Tapi ini masalahnya nih Ada hal yang urgent yang Gua ga pengen ini ngerusak liburan Ngerti ga? Biar gua aja yang handle gitu Tapi kadang Yang kadang cuma salah sekali itu Mereka yang Bikin lurun itu semuanya Jadinya kan Jadi sama 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 bunda Makanya gua untuk ngebayar itu semua Otak mulu Aduh 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 Jangan-jangan kalo dia ke rumah Mangan padang Otak gitu Terus ngomongnya kenceng lagi Ngomongnya kenceng lagi Terusnya dipake otak sapi lagi Pas dipasang Mau gitu Mal liburan karak Mau gitu Biar mau terus Biar nuru terus Jadi kayak Mungkin kalo gua waktu itu Ga pernah mau buat Terlalu prepare untuk sesuatu Karena apapun yang gua kerjakan pun Gua selalu ngerasa kalo prepare yang terbaik itu Di gua adalah prepare yang Dalam kondisi Mepet Ga tau kenapa Kreativitas gua tuh muncul Ketika lagi mepet Ga tau kenapa Same Iya Jadi kayak Same To prepare itu malah Kadang-kadang Punya ekspektasi Terus jadinya Ketika itu tidak berjalan Guanya jadi kecewa Jadi mendingan udah santai aja Nah gua tuh bikin Trip Waktu itu buat bunda Jadi Waktu jaman-jaman dulu gua Lagi sama dia lagi susah banget Masalah lu ngomong gitu Anjing Anjing Lu bikin trip buat bunda Ancur gue Ntar anjing Engga maksudnya Gua Gua kan dulu Lu us aja Bikin tuh trip buat bunda Engga jadi gini Engga Lu yang bikin gitu Gua bikin aja Engga Gua jadinya Tapi ciwen kayak Ya juga ya kenapa Sobi Anjing Tadi gua langsung Langsung Anjing Jadi waktu itu gua bikin trip buat bunda Iya iya Masuk Di memorinya Itu sengaja dikasih ruang sama dia Udah gak ada tuh jam segini tuh Dikasih sama dia What Ini otak lu Hah Abis nih orang malem Nyampe atas Ya jadi Karena gua tau nih Eh kayaknya distraksi gua nih ada di Ada di kerjaan nih Gimana caranya gua gak distraksi kerjaan gua Jadi kayak Lu selama waktu itu gua nikah kan Gua naik turun nih Maksudnya ada yang gua lagi susah banget Atau gak punya duit sama sekali Sama bunda segala macem Jadi kayak pas gua ada punya rejeki Gua bilang kayak Ah gua mau bikin sesuatu buat Bunda yang selama ini dia mau Kemana 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 gitu Dia bilang Ya ini lucu deh Ya ini lucu deh Kayaknya dia kesini gitu Gua ke bubble hotel Gua kemana lagi yang cliff gitu ya Yang ada hotel di pinggir tebing gitu Yang dibawahnya Terus kayak Kemana lagi Ada tempat kita pertama kali pacaran ke Bali Ke LV8 Bali Ya LV8 Bali Kita kesitu lagi Dulu kita Iya maksudnya not soalnya Karena dia waktu kita pertama kali kita foto di kolam renang situ Kita dihujat Sama netizen Gitu waktu dulu Jadi kayak Napak Napak tilas Apa yang sudah kita Hibat hidup lu anjing Napak tilas lah ininya lah Dengan apa yang itu Terus kayak Di saat itu tuh kayak Semua hal-hal yang Kayak kerjaan segala macem Tuh gua ngerasa kayak Iya iya ternyata selama ini Gua tuh selalu bikin kerjaan Untuk kebahagiain dia Padahal kalo gua ngambil kerjaan gua cuma liat Dia gua juga bahagia juga Gitu Jadi kayak Momen disitulah Akhirnya Us Ya Allah Dua kali Nyampe kamar Dia pasti ngomong Tuh Us aja punya otak Gua repot Gua repot Gua mesti ke rumah lu dulu tuh Rumah lu ngecek Gua tuh suka bilang sama dia Dia bilang kayak Kan aku kerja gini-gini kan buat bikin kamu bahagia Kalo bahagia aku bukan itu gimana Bahagia gua tuh lu temen gue Oke Bakal menganggur Nah Inilah dia waktu nanti Lu nganggur Menganggur Ada beberapa momen gitu loh Kalo misalnya lagi liburan Yaudah lu hargai waktu momen lu Quality time sama bini lu Betul Di rumah tuh kita udah mengorbankan waktu kita Quality time sama lu gitu Terus tiba-tiba liburan Masih kayak gitu Ngapain liburan Iya bener Ya udah menunggu di rumah aja Itu dia pertanyaannya Ngapain liburan lu Ya untuk bonding dong Untuk bonding namanya Untuk bonding namanya Sugar glider anjing Ngapain anjing Kenapa sugar glider bonding Mesti bonding segala lu sama tuan lu Ya anjing juga bonding sama kucing juga bonding Ada ga suka sugar-sugar glider Ape bahasa lu mau ngap Ape kagak bonding Ape kagak bonding Ape kagak malem Ape kagak malem Nambang diatas Ya mungkin Ya mungkin Akhirnya gua ngertinya gini sirap Jadi kayak mungkin Ada sisi lain dari mereka yang ngeliat kita tuh Tiap hari tuh Kalo gua liat dari Maksudnya dia juga sempet cerita sama gua Maksudnya kayak Lu gua tau kesenangan lu itu di Di PS Oh dia tau Akhirnya dia tau Akhirnya dia tau Ya lu akhirnya juga nemuin juga kan Kayak gitu kan Ya aku tau Aku ga bisa Ga bisa nyamain kesenangan aku sama kamu Kayak gimana Cuman pada akhirnya kan Kita butuh petualangan baru nih Kita butuh Butuh suatu hal yang baru Jadi kayak Kadang-kadang ke tempat yang Apa ya Jadi kita punya Couple trip biasanya Biasanya gua ama dia Ama Ari ama Jet ya Ama Ari 420 Ah kayaknya kita butuh itu deh Ya Iya Jadi perginya tuh Ga bedua anjing Kalo bedua Jatuhnya Cuma ribut di tempat lain Gerti ya Cuma ganti lokasi Iya betul Iya Jadi Misalnya lu kayak ke Bali gitu ya Iya Destinesi berikutnya Ribut Google map Makan apa lu Ribut Tapi Tapi akhirnya Gua ternyata trip Trip barang itu Kenapa akhirnya gua Apa menyadari kalo rumah tanggap ini tuh Secara pribadi Gua udah ngejalaninnya Tapi ga gua konteninnya Misalnya kayak Sama Ari ama Jet gitu Maksudnya Berawal dari situ gua ngerasa kayak Emang rumah tangga itu harus menanggapi rumah tangga orang lain Jadi Kadang-kadang kan gua Berapa kali kan gua Tiap kali liburan pasti gua nemuin temen gua Di tengah liburan dibunnya Dan dia kesel Aku juga kan Beberapa kali kan Maksudnya nemuin orang Misalnya Bang Den Iya kan Nah dia tuh suka kesel Agak sulit sih Positnya kadang-kadang Tiba-tiba hal Kayak gitu-gitu tuh Kayak Tidak kita sengaja gitu Kayak tiba-tiba ada yang Ngelebang-gabarin kita Eh lu lagi di Bali Gua liatnya story lu nih Ketemu dong gitu Dan gua ngerasa kayak Kalau gitu sih Engga Kalau dia tuh kadang Tergantung temennya siapa Ya misalnya kan Kalau Bang Den Yang di Bali tuh Udah pasti anjing Kalau ada yang Aku nggak cocok Atau kayak Nah itu pun gua tau siapa Menurutku Nggak masuk lah Nggak masuk ya udah jangan gitu Tapi kalau misalnya Emang kita berduanya Emang udah nggak ada rencana Mau kemana-mana Emang kayak gabut juga di villa Baru nyari temen Nyari temen Kayak Daripada berdua juga bungung di villa Jadi kayak Kamu ada temen nggak mau ketemu gitu Tapi kita berdua Kurang lebih sama sebenernya Oh Kalau lagi liburan Sebeli liburan kita berdua adalah Cuman di villa Sukanya Cuman di satu tempat itu nyantai Sebenernya gitu Nah kalau gua sama Bunda tuh Lebih kayak Sehari disini Sehari disini Jadi pindah-pindah Nggak ada waktu gue Nggak bisa gue Sama dia juga nggak bisa Nggak bisa nggak bisa Kalau Bunda tuh Karena dia selalu bilang kayak Oke nih Disini udah Udah foto-foto Udah apa segala macem Terus kita Kita pernah coba kayak Satu-satu kali liburan tuh Di hotel yang sama Kita boring ya Bunda Karena dalam sehari aja Semua sudut itu sudah kita pakai Maksudnya Mau pakai buat Foto sayang Bukan ngewe Buat ngewe Jadi kayak Gue lihat kayak Kita disini lagi kayak Udah 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 Kayak Nggak sampai Misalnya liburan satu minggu Nggak satu minggu disitu juga sih Paling tiga hari baru pindah Oh Kalau kita sehari-sehari ya Bunda Biasanya Anjing capek banget Anjing Aku mikirnya kayak Anjir Lagi liburan Harus bangun pagi Mau check out Mau pindah ini lagi PR gitu Jadi kayak Tapi kalau kita nggak pindah-pindah Kalau dari kita berdua Karena Kalau kita terus-terusan di hotel itu Kita tuh kadang-kadang bangun tuh jam 2 jam 3 ya Bunda Terus kita juga nggak dapet apa-apa juga Jadi sekalian pindah nih Sekalian kita jalan Itu Triknya Jadi Biar kita kepaksa bangun pagi Iya sih Cek in Terus kita abis Beda itu beda Kalau dari seminggu nih Dari seminggu nih Jalan paling dua kali Iya sih Kita lebih suka Iya Di satu tempat itu Makanya sekalian nyari villa tuh kayak Udah bagus banget Udah Bagus maha banget Bagus banget Udah Yang penting nyaman gitu Yang penting nyaman untuk tiga hari nggak keluar dari villa juga bodoh banget Maksudnya spa juga disitu Iya Karena kayak gitu kita Fasilitasnya yang emang memadai juga Yang lu cari juga disitu kan Padahal keluar cuma kalo itu dong Ketemu orang Cuma satu dua jam balik lagi ke villa Gitu dong gitu ya Gue kalo Sama gue tuh jeleknya gue kalo liburan Kan gue orangnya Anaknya bukan liburan banget sama sekali ya Gue nggak bisa lebih dari tiga hari Gue lebih dari tiga hari Homesick Parah Wah gue kalo udah homesick Ngentek banget Jelek banget Adat gue jelek banget Anjing Mutnya jelek banget pasti Wah parah parah Itu hati gue tuh Udah di komputer gue anjing Tiga hari yang dicari Gini udah dia manggung Gak terkerja Gak ada tuh dia ngapain Kangen istri gue gitu Yang kangen I miss my fucking power run Gitu mulu anjing Wah gila Mungkin Bunda ingin berbicara Soal itu juga Silahkan bun Gue udah menerima Oh kok kok udah menerima kan Tapi karena masih suka kesel Kayak kembali Gue langsung nge-tweet gitu Pas dia ke Bandung tiga hari kan Di tweet Valorant anjing Langsung gue capture Gue kirimnya ke WA Dan dia langsung lebih bercanda sayang Anjing emang nih orang Iya bercanda ya Tapi udah dari liburan Nge-tweet ngomong sana sininya kangen Valorant Pulangnya minta nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Apple tuh Apple lah Lu kalo misalnya Yang penting dia mau pulang dari manapun Pintu pertama yang dibuka itu pintu studio dia Bun Gak pernah tuh dia buka Sayang aku udah pulang Tapi dia selalu bilang Aku berharap loh Kamu kalo misalnya aku pulang tuh nungguin di depan gitu Kayak siapin teh Kayak gitu-gitu Terus gue kayak Lu pulang aja jangan pernah nyapa Gue anjing Lu pulang aja jangan pernah nyapa duluan Yang lu nyalain duluan tuh fucking komputer lu anjing Kalau gue kan biasanya emang Kalau gue Ketemu dia dulu Mending masih ketemu istri dulu Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke Dia langsung ke kamar lagi Yaudah lah gak bakal Ngaruh ke besok gitu Tau yang ngaruh Lagi-lagi Lagi-lagi Selalu saja punya Positive thinking Tidak ternyata Kalau gue gitu Pokoknya pas nyampe rumah Itu emang gue mengakui sih Nyampe rumah Gue main gak main Komputer mesti gue pencet Yang penting nyala dulu Yang penting nyala gue kayak erang men Tenguk nek Tenguk Astaga ini dia nih wakil yang wawak bersinaran jeng Abis itu seserah Komputernya gue liat Nyala nih mantep nih Gapapa deh gak gue sentuh Sentuh dikit deh komputernya Nyala mau saya Udah Tapi kerempuan komputer dulu Iya tapi Gak bisa gue Gak tau kenapa Akhirnya dari dia kesel Meledak Ampe akhirnya pasrah Pernah sekali Gue berantemannya Gue kunci studio Wah mentot Beneran Nangis gue Karena gue tau Kayak gue bilang Jadi kalau berantem sama gue Gue mikir Kalau misalnya berantem kan dia gak masuk kamar nih Biasanya dulu ya Dia gak masuk kamar Nangis Terus gitu dia pasti di studio Tapi gue mikir Anjing kalo lagi berantem gini Dia di studio Berarti dia seneng Karena kan dia sama komputer nih Iya betul Jadi gue mikir Oke berantem selanjutnya Gue gak bakal kasih dia masuk studio Kunci nih studio Gak kunci Pintu ada tuh Bawahnya kan ada selah gitu Gue ciumin Anjig Bau Bau Gue liatin gitu Akhirnya Akhirnya Ke depan sini Bongong Karena Karena ini Karena kadang-kadang Buat istri dan pasangan-pasangan kita Mungkin gak paham Kalo misalnya kita abis dari luar Dari kerjaan Atau segala macem Di kepala kita tuh Mungkin ya di kepala lu adalah Kayak Oh ini mapnya disini Gue Valorant Gue pake hero yang ini Kayaknya kalo pake trick ini Bisa gini dah Ya gitu kan Kayak ngulik-ngulik dike dalam kepala Kurang lebih gitu Dan pengen kita buktiin kan Pengen buktiin Pengen coba ya Coba kalo dengan trick yang seperti ini Bisa gak ya Gitu Tapi ya gimana Memang Ya You guys have to admit kalo Dan terima kalo Itu happiness laki lu gitu Iya betul Lu suruh gue Kayak Yang orang-orang lain Laki-laki yang ada yang happinessnya ke bengkel gitu Dia bisa 8 jam di bengkel Gue sih Mohon map Gak bisa Ntar dulu dah gue Kalo ke bengkel Gue nyuruh tabirnya dah Gak dulu dah Ganti wiper aja gue minta tolong orang Sama gue juga minta latif Buat earpiece gitu Gak ada Kalo gitu sih gak Gak dulu deh Bahkan kadang-kadang crew gue juga Ya mereka juga sudah Ini Kalian boleh bilang iya Berbarengan ya Kalo saya Abis statement ini saya Apakah kalian pernah menunggu saya 5 jam sebelum syuting Karena saya main PS Iya 5 jam anjir Gila Daripada gue kerja Terus gue kepikiran kayak Ini buildnya harusnya gini deh Ini Ini harusnya tadi Gue harusnya hunting yang ini dulu Baru yang gini deh Gue coba pake Gue coba pake grup yang gini Kira-kira bisa lawan yang gini Gitu Jadi itu harus puas dulu Baru kayak Yuk kita syuting yuk Gitu Gue gak sekontol itu sih Kebetulan gak sekontol itu Gue tau pulang masih bisa main gue Gitu Karena emang syutingnya gak Gak berkaitan dengan orang lain Emang gue doang Syuting kita doang Emang syuting kayak Misalkan buat Oh kalo syuting gue doang mah 4 hari ya bir Hmm Salah Bener Kalo itu bener Kalo syuting brand gak Ya kan misalnya kayak Kayak gue Gitu Tapi kalo buat ada orang lainnya Yaudah bisa Gitu Tapi kalo misalnya emang cuma kita doang Kayak 5 jam lah Waktu itu mereka pernah nunggu 5 jam Dari pagi Sampai jam 3 Terus terakhir tau gak Pas udah mau syuting Ya kan ngediri kemana dulu nih Cancel dah hari ini Besok aja Gitu Alap Alap Ayo Bangga lagi Heran gue Ain Gizanggain Si tabir Ambil gak kerjain apa apa Bolak balik 7 kali Lu sekadang-kadang Udah Belum Lu sekadang-kadang Lu sekadang-kadang gue mikir Dalam dalam benak gue gitu Kebayang yang mustahak Mereka tuh gua gaji full Tapi kerjanya gitu doang Bajak nunggunya dibanding kerjanya Ya si tabir yang jadinya Tiap hari gue omelin karena gue ngerti dia gak ada kerjaan, padahal ternyata kerjaan dia nungguin si Arab doang ya iya, nah sama, si bunda juga gitu bunda juga yang kayak, apa namanya, lo ngapain kek gitu, lo ngapain sih nunggu disini jadi kayak, dirumah gue tuh kadang-kadang suka berserakan bocah-bocain di teras atau kan di ruang tengah gitu, tidur di deket mainan cio, begini gitu bocak-bocak? ini, ini wah kalo itu ada Wendy, disakuin ada yang ini, ini tiduran anjir gobok untung lo, bos lo, kan kita lo kalo Wendy disapu malah kalo dia makan suka gak tegaan, maksudnya makro dan segala-galanya, kayak udah tidur di kamar aja gitu kan bocah-bocain ini kan, ya gak mau ngelunjak kan, jadi emang posisinya bagus berarti iya bangun gini, enggak kok teh enggak, tadi ketiduran aja gitu tapi ntar pas gua buka pintu, pas gua keluar, tidur di teras begini ada yang meringkul gini di teras, ada begitu iya disuruh di kamar, tidur gak mau bocah-bocain ya anjing juga ya besok diretrap di rest area dia mentok banget tuh hidup anjing, mau nyuruh buruan bosen diri anjing si tambir juga gitu kalo misalnya gua udah merasa puas gitu, gua turun ngeliat dia kayak laden laptop tapi gak main apa-apa iya 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 bir, yuk wuh sumri ngafisan iya 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 oh, udahlah ayo setelah di cancel 3 hari gua paling cuma sehari ya lu gak? gua paling cuma sehari ya iya gua kurang 5 hari anjing 5 hari besoknya tiba-tiba pagi-pagi gini kang 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 terus dia ngomong sendiri gitu aduh, belum bangun lagi gitu di dalam kamar di dalam kamar terus dia wah yang paling lembut sumber duduk gua emak gua kasar ini telapak kaki gua digini-gini ayo bangun bangun kan bete ya digini-gini emak gua dia digini-gini wey kerjaan posting jam segini gitu dia dia tuh latih kang nah lu salah lu salah gak bakal lu gue digituin gua suruh pijit lu lanjut kang kang ini disuruh posting jam segini jadi kadang-kadang mereka dateng ke rumah gua cuma buat nginyetin gitu doang sama nungguin kayak kang ini udah ditungguin klien saya sudah dibagi-bagi itu kamera-mera sama editor gua kang ini pagi-pagi dateng ke rumah gua gua lagi ngopi kan gua lagi ngopi kan kenapa lu dateng iya bang ini disuruh posting yaudah tunggu dulu gua lagi ngopi gua bilang gitu ngopi dulu ngopi ngerokok kan ngobrol mobile legend kan iya kemarin aja gua main gini gua pake belt gini gini blablabla terus kayak gua ngantuk lagi gitu padahal udah ngopi kan kayak udah dah gua tiduran dulu dah di kamar padahal cuma tinggal mencet ya kayak berat-berat hidup sama gua juga nanya-nanya padahal cuma tinggal mencet iya post ok iya copy paste apa ya kalau lu keluar kadang-kadang suka pengen nabah-nabahin kata-katanya biar ala gua aja gitu gua ngeliat kayak briefnya panjang kemudian kayak effort nih, ini butuh tenaga dan gua butuh tidur dulu maksudnya itu goblok bisa kan nyentet itu gak itu gak adil anjing terus pas gua bangun baca-baca lagi pada tiduran kan lagi pada meringkuk gitu kan ada di ruang tengah, entah ada di ruang tengah, ada di teras, segala apa-apa gitu nah kan ada dah, gue nyalain PS dulu kan soalnya kalo gue nyalain PS dulu pas mereka lagi bangun, mereka pasti ini dulu aja, gitu-gitu kan gue nyalain PS nya, gue gini nih gue udah posisi gue begini nih ya penuh yang ngomong gitu lu aja lu, kagak lu aja tip kalo ga lagi main PS tuh kan, iya ntar tuh kan ntar gitu kalo gue kan ga ada yang berani lah kalo di luar kan gue afamel pisan kan kalo di sini kan, ya di rumah ya gue curut iya betul, krocok 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 cuman kalo di luar teh udah ga berani kan lempar-lemparan lah lu chat lah, lu bilang lah apa segala gitu-gitu terus gue kalo ngepost gitu santai ya tapi brandnya udah marah marahin gue aja gitu kan, emang bangsa tanya gue akhirnya mereka menemukan sebuah cara gimana tuh? minta Wendy minta Wendy minta Wendy yang nanya ke gue jadi curut mereka kan ga nanya mereka cuma bilang, nanti besok Arab harus posting jam 12 ya terus lu gimana? jam 10 pagi tuh ngomongnya gitu doang gini sayang langsung gini sayang udah semua tenang semua tenang gitu sampe sekarang apa segala udah gue disuruh Wendy gitu kan bangsat gak tuh dia kayak punya kekuatan sama aneh gitu men ini juga sama aneh banget gak anjing ini juga sama maksudnya maksudnya pada kabini gue karena yang bisa bangunin gue sampe bangun banget tuh dia sebenernya jadi AC dimatiin jadi AC dimatiin lampu nyalain lampu nyalain jendela buka jadi kan ciputat ya kan kayak nevada maksudnya beda-beda sama depok beda-beda tipis pokoknya kayak panas banget kan kalo udah AC gak nyala dan kebuka jendela tuh kan panas banget gue kayak gue cuma gini doang gitu kan gue cuma bisa masih pengen tidur nih gitu kayak terus bini gue lewat kayak udah bangun mah bangun aja kali gitu kayak orang masih ngantuk gitu kayak enggak nih lu ada postingan gini ntar gue nih gue males nih gue nih bukan ukerjaan gue gue yang bangunin gue yang ribet posting gak gitu kayak tapi nyalain dulu bun AC nya enggak enggak gitu enggak gitu terus gue nyalain kan gue nyalain AC nya gitu gue tiduran lagi kan tuh gue gerah lagi dimatiin lagi nih bocah beneran dah gue tuh kalo udah di lantai satu gue kan gak mau ke lantai dua lagi karena mager ya dia tuh niat jadi buat matiin AC lagi kebawah lagi sampe akhirnya gue bangun kayak turun tangga tuh gitu turun tangga tuh sengaja buat ginjek tangga tuh gitu gitu kayak jadi titan deh iya gue bangun abnormal abnormal titan kayak gitu tuh bangun wah gue bilang gitu ya itu dong nih posting gitu udah pake handphone gue nih posting gitu bangunin aja bangunin aja ada tahap nih wedding gak pakai kaki udah ya udah ya udah ya gue gini rap rap bangun gitu pinggiran tempat tidur bangun gak lu siap gimana adapin nih hari ini yang mau lu jajah ngomong sama gue itu pinggiran gak iya 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 hai oke gundang gitu suatu rumah bangunin besok bangunin sepuluh itu minta bangunin jam 7-7 tapi perginya jam 10 di gedorin dong gak pernah bangun ya gue selalu gue banget gimana gue enak enak-enak setiap hari udah dan udah bangun nih anjing ngati gue gak ada tuh pikiran kerjaan anjing ngamuk nih bocor karena dia juga bangunin gua karena tidurnya kaya ganggu Jadi kamu juga, iya daripada berisik, kalau gue udah bangun dan gue udah ini segala macem, udah nih, udah nih, kadang-kadang dia tidur lagi Dia juga kadang-kadang tidur lagi, jadi kayak asalnya dibocok udah bangun yaudah gitu Tapi emang kalau gue, kalau gue janjian sama siapapun juga gue selalu bilang kayak, ya lu bangunin gue tuh 3 jam sebelum stand by Sama kayak gue, gue persis, persisan harus, harus kayak gitu Gue bingung, gue bingung, baru kemarin kita bahas yang mana lah 5 menit tidur Akhirnya tuh bener-bener kayak misalnya kerjaannya emang di rumah, bangunin itu tuh 15 menit sebelumnya, dia nyuruh 15 menit sebelumnya aja, gue bilang gak ada loh, 2 jam sebelumnya gak ada loh Karena gue tau kalau gue bangun, dia pasti bangun langsung Iya, iya, siapapun yang gak bangun, di jorokin Aduh, waduh, waduh Lebih lebih ngomong kayak gitu ya, Raphia Gini dong, ini jurnya si Akira Yuki dong yang gini, yang gini Pake bau, pake bau Tapi nadanya itu loh Iya, nadanya itu loh Bangun gak lo? Bangun gak lo? Enggak, awalnya gue kayak Raph, Raph bangun Iya siap, mungkin juga sih, waduh Lu tau itu gak mungkin Kalau dia tuh annoying Jadi dia pake suara-suaranya gue benci cara dia manggil gue, gimana bun? Uus bangun, Uus Kayak bombo, gitu Enak banget Tapi diulang-ulang Maksud gue Nih settingan lo bisa digerit Atau gak selain itu apapun yang satu lagi Yang ada satu lagi apa ya Uus, Uus Uus Kayak gue aja Waktu pacaran sama lu gak manggil nama gue Uus, lu manggil gue sayang gitu Jadi maksud gue kayak Uus, Uus, bangun Uus Gitu kayak Terus diulang-ulang tuh kayak Anjing gue bangun aja gitu Tapi cewe kalo udah panggil pake nama Itu berarti udah harus gerak sih Iya betul Gue kalo udah panggil nama dia Reza Itu dia udah harus kayak Kayak anjing Kalo panggil sayang Dia masih kayak Oke yang ntar ya Pake rap Mulai agak ya 50% Pake Reza Itu udah langsung 1001% Langsung berdiri dia Reza Ya maksudnya nadanya kan beda Medannya beda Tapi maksudnya gue terakhir nih buat Arap nih tadi kita udah cerita banyak Padahal dibuka dari ngewe ya Ternyata menyebar ke hal-hal lainnya Gua juga ga nyangka bakal operernya bakal kesitu Terimakasih buat Reza Arap dan Wendy Ternyata banyak kesamaan dari apa yang Kita jalan nih ya Nge tapi jujur ya Arap ini kadang-kadang Dia walaupun terlihat cuek segala macem Dia minta solusi ke temen-temennya yang mungkin lu Itu di luar radar lu gitu Dan cara effort Percaya deh Gua salah satu orang yang Maksud gua Dia punya Winston Dia punya Nico Tapi untuk beberapa hal Dia nanyanya sama gua Jadi kayak Ya gua Gua tau Temennya Arap banyak Orang yang dia percaya banyak Tapi dia mau nanya itu ke gua Menurut gua itu suatu hal yang Bukan Bukan Apa ya Bukan hal yang biasa menurut gua gitu Jadi kayak Ya udah Arap Lu mau ngobrol kapan apa segala macem Jadi kadang-kadang dia cerita semuanya ke gua Terus kayak Ternyata ya memang Apa ya Setelah jadi bapu-bapu ya memang Udah nikah dan segala macem Memang anda sepertinya butuh orang yang Sama-sama bapu-bapu ya sebut Iya Gak bisa buatnya Karena muka lu bocah sih Raph Sama dalamnya Gua udah bilang kok Lu yakin Dalam gua tuh masih bocah Bocah banget 2 juta persen dalam gua masih bocah Dan gatau nih bocah gedenya kapan Gua juga gatau Tapi emang Emang kalo masalah bocah Karena emang Emang Karena lu masih suka game segala macem Gua pun sama Cuma maksudnya kedewasaan dia dalam Mau mencari solusi Itu yang Kadang-kadang ini mah bukan bocah Maksudnya dia punya Punya Cara sendiri Untuk kayak Mencari solusi Oke gua gak ketemu dimana-mana nih Mungkin ada beberapa orang Di hidup gua yang gak sengaja gua ketemu nih Yang mungkin punya solusinya gitu Dan Raph nih sama gua gak begitu banyak ketemu Seperti temen-temennya yang lain Tapi untuk beberapa hal yang Sifatnya Berhubungan dengan Pasangan Pernikahan Pernikahan Segala macem Arap banyak cerita sama gua Jadi kayak Gua kemarin gua juga ngobrol sama lu Gua gak ngobrol sama Arab Karena gua pengen kayak Gua pengen tau lu nih when sebenernya gitu Apakah sebenernya sinkron Dengan apa yang Arap sering ngobrol Oh ya emang orangnya begini Dan gua ngerasanya banyak Banyak kesamaan dengan Apa yang gua jalani Emang begini? Dan it's okay Maksudnya gua kayak Lu bayangin Lu waktu Waktu nikmatin Maksudnya waktu ngejalanin prosesnya Kita ceritain tadi Kan perasaannya kayak Ketair apa ya Maksudnya perasaannya itu Fucked up gitu Tapi ternyata pas Itu udah lewat Dan kita ceritain lagi Jadi lucu Jadi kayak Banyak orang yang Akhirnya Kejadian-kejadian kayak gitu Cuma dijadikan alasan Untuk Berbuat jahat kepasangannya Entah Entah cheating Entah apa segala macem Tapi kalo gua liat dari lu berdua Lu Akhirnya lu bisa Begitu dan sinkron Gitu Maksudnya kayak Itu Blessing Itu blessing yang Gak semua pasangan punya Gitu Dan bahkan Yang gua liat Di beberapa Lingkungan gua Yang emang Ribut-ribut dan segala macem Akhirnya Cuma berujung jadi Tragedi Bukan komedi Itu yang Yang gua sedih sih Dan Selama lu masih pake Proses itu sebagai Jadi ujungnya Jadi ketawa-ketawa sama yang Lu kan gak bisa ceritain itu Ke rumah tangga yang Aman bener gak sih? Iya bener 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 Eh rumah tangga yang Bye-bye aja gitu ya Anjir lu berdua Aneh banget Hahaha Iya Kayak temen-temen Banyak banget yang bilang Kita tuh kayak Ini dua ngomong Ngomong ke pasangannya Anjing-anjingan terus Apa segala Emang kenapa? Emang kenapa? Gak ada bedanya Ribut sama enggak Sama gitu Iya Gitu aja Karena kita biasa dengan Bahasa yang seperti itu Jadi ketika ada masalah apapun Kata-kata itu tidak menjadi Tameng Sakit hati Dan tameng ya Gak jadi peluru buat kayak Kok lu kayak istri ngomongnya gitu Gue juga bilang sama Bunda Gitu ya Bunda Jadi kayak Tapi kita malah kalo lagi ngobrol gini Kita kayak anjing-anjingan Tapi kita berantem gak Yang anjing gitu gitu Gak yang kayak Bener-bener dengan Hati-hati gitu Iya tau iya Kayak lu tuh anjing badak Gitu Kalo lagi emosi ya Kalo lagi emosi gitu ya Gue juga sama Bini gue emosinya Karena Jadi ntar dia mengerti Kalo poinnya itu Adalah di masalahnya Bukan di kata-kata ini Kata-kata ini itu tidak Melambangkan gue benci lu Jadi emang Emang Like form of expression aja gitu Kayak Gue bukan berhenti ngatain lu anjing Bukan Itu tuh kayak Sebuah kayak biar gue legan Kayak Taik banget dah lu Kayak Gue juga suka gitu sama Bini gue Jadinya Dia tidak bisa punya alasan lagi kayak Enggak Aku gak penting sih Masalahnya apa Tapi kamu kok tega sih Ke istri kamu ngomong Tai gitu Itu udah gak ada gitu Jadi kayak emang Dianya lega ngatain gue Gue juga ngatain dia Juga lega gitu Jadi kayak Kita kepukur masalahnya apa nih Gitu Jadi lebih kesitu sih sebenernya Ada pertanyaan terakhir kak Ketika Ini demi menyelamatkan hidup gue nih Iya Lu Gimana caranya Sama kapan lu bisa kayak Ini laki lu main game udah sampe subuh gitu Saat gue denger cerita-cerita dari temen Kalau misalkan suaminya tuh Kalau di rumah tuh Perlakukan dia tuh Buck princess gitu loh Tapi ternyata di luar jajan Kamu ngerti gak? Gak kan sih Jadi suaminya nge-treat dia kalau di rumah tuh kayak Queen banget Queen banget Di luar tuh dia cheating Ternyata di Nge-treat apaan emang? Kayak di rumah Ya kualititas Sweet banget Sweet banget Gitu Jadi kalau di rumah tuh kayaknya buat istri terus Buat istri semua gitu Sedangkan Uus kan gak akan kalau di rumah ya udah game aja gitu Game Fokus ke game Kalau gak game Kerja Kerja gitu-gitu aja Tapi dia juga seneng Tapi kalau di luar Uus gak pernah macem-macem Nah sedangkan temen aku tuh kebalikannya Kalau di rumah tuh dia perlakukan istrinya tuh ya sweet banget Pokoknya istrinya seneng lah Tapi ternyata Jadi pengorang juga begitu Iya Ternyata di belakang dia main raka Tapi ternyata kalau lagi main keluar tuh ya dia jajan gitu Jadi dia akhirnya bisa kayak Mau sekesel-keselnya dia jadi kayak Ya bersyukur aja sih Ya udahlah dia di rumah Dia gak macem-macem gitu Dia cuma PS gitu Gue juga mau ya Bagus Eh mata Mata lu Mata lu Mata lu kederap Jadi pas lu ngelirik Zuk Gitu Kerasa semua Semua liat ke mata lu Gak dikasih nengok anjir Gak dikasih membenarkan diri Tapi itu maksudnya akhirnya dia Sampai di tahap kayak mungkin Ini Ini mungkin agak aneh Tapi Tapi Bini gua nih mau gua begadang gimana pun Ketika gua bilang pagi-pagi gua lagi masih fokus dengan game gua Dan gua masih belum Mencapai titik dimana gua ngerasa Puas Safe gua Maksudnya Progression gua udah safe gitu Udah aman Dia tuh kayak Gua males nih makan Suapin dong Dia tuh nyuapin aja Terus kayak kadang-kadang dia nanya kayak Ya game ini tentang apa sih Tapi itu juga butuh waktu sih Ya Jadi yang dibutuhkan seorang gamers tuh Sebenernya punya pasangan yang ingin tau Kenapa sih lu bisa terlalu intu ke permainan ini Kadang-kadang kayak gua main Resident Evil 8 nih Kayak Ya ini nyeritain apa gitu Gua bilang Gua tuh dalam hati gua Ya Allah Akhirnya Saatnya Datang gitu Kayak Tentang Resident Evil gitu Kenapa Tiba-tiba Dan lu ga dengerin kan sebenernya Engga Iya gua tau Cuma maksudnya dengan dia Masih mau Tanya Nanya Dan kadang-kadang tuh di sebelah gua Kayak cuma sekedar kayak Ya buka dong headsetnya Aku juga pengen nontonin ayah main Kadang-kadang dia berlaku seperti itu Jadi kayak Di sisi lain nih Kadang-kadang gua terlalu too much sama game gua Jadi kayak Atah ayo orang bini gua ngertiin gua Masa gua ngertiin dia Jadi kadang-kadang gua Udah gua ga main dulu Tuh gitu Tapi lu ga usah nanya Gapapa Gapapa lu gimana Gak, lu kalo mainnya gua juga main Iya, jadi bener gitu Gak usah nanya Iya, tapi tetep ada waktu Gak bakal gua ngasih lu main sampe pagi Gak bakal Apalagi nanti udah punya anak Semakin berkurang tuh waktu lu Eh, rap Santai Kenapa? Gua punya anak satu Kedengeran Gua punya anak satu Gua punya anak satu Gua main kayak Pemijap Tumpuh Satai Bisa ya Ibu seneng banget Gak gua seneng banget kalo denger bisa main jam sampe subuh gitu Gua lebih seneng Simple ya Simple banget Anjir simple banget Sumpah Senengnya Senengnya simple banget Sumpah Anjir, I will be the happiest man in the world dan gue yakin nih, ini tanya bunda, gue kadang-kadang tuh gak nyentuh gak nyentuh PS gue nih, padahal gue gak lagi libur, maksudnya tuh lagi di rumah aja gitu gue gak megang PS gue pernah ke 2 bulan, 3 bulan, pernah ya bunda? pernah, gak sama sekali karena turns out, tiba-tiba dalam hati gue kayak aduh anjing, gue kayaknya terlalu banyak disini deh gitu gue kayak dalam 2 bulan, 3 bulan ini tuh dia pernah tapi aku jadi kayak merasa bersalah dia juga nanya gue lo tuh kayak dia pas gak main dulu tuh kayak gue main game deh, gue cariin game gue mencariin game gue cariin game buat dia gitu gue lagi pengen tuh hati dia lagi gak main game gitu tapi ada saatnya kan nah itu pun pas punya anak juga bakal begitu maksudnya ada saatnya tiba-tiba semoga lo ada etak ya aduh intinya sih gitu sih jadi mungkin banyak pasangan yang sekarang punya punya pasangan yang emang suka main game apa segala macem iya hobinya sih di sisi lain ya emang ada triknya emang ada pahitnya emang itu harus di lewatin percuma lo noter konten ini juga kalo lo juga emang belum ada belum ada pasangan gitu lo cuma bisa berantai aneh oh kalo lo punya pasangan harus gini-gini enggak kalo lo lewatin pasti beda beda-beda apa yang kita bayangin soal rumah tangga arah rumah tangga gua kesannya kayak oh iya iya ternyata bisa begini nih triknya gini-gini jangan lo ikutin nih pasti kalo lo jalanin sendiri lo bakalan nemu ramuan lo sendiri jadi kayak buat tiba-tiba sama nih tiba-tiba masuk di otaknya yang tadi tuh gua lagi main disuapin gitu gua tendang anjig kesurupan lo goblok tapi gua pernah rah suapin mangga wendy bukan nasi suapin nasi pake lau loh gua siapin nasi ga pernah mau iya sayang beda kalo lo lagi mau nyuapin takut tai karena jarang banget lo begitu iya iya ntar juga lambat laun juga akan menemukan ritmenya sendiri jadi kayak rumah tangga itu yang jadi menyenangkan adalah karena tiap tahun tiap bulan kita bakalan nemu ritme baru gitu iya itu yang dinamis gitu karena kita tau pasangan kita cuma satu jadi ya yang di kota ganti bukan pasangan tapi ritmenya gitu jadi kadang-kadang gua yang dulu sering banget ngewe terus tiba-tiba pernah kayak sebulan ga ngewe sama sekali terus kayak kenapa apakah gua tuh sudah tidak nafsu bukan karena emang karena emang bukan kita ga mau ngewein lu bukan tapi karena ada sesuatu hal yang mungkin mengajal pikiran gue yang jadinya secara secara gairah kayaknya kurang gitu banyak kerjaan banyak kerjaan mungkin lu lu yang harus denger bukan gue itu lu yang harus denger bukan gue lu goblok lu tolol harusnya gua kalo lagi banyak kerjaan tuh ngentot goblok lu kan bilang kayak kenapa kamu kok ga pernah sange gitu ya itu gara itu lu robot deh gua dia tuh sering bilang gua lu kayaknya robot deh ga pernah sange tapi emang tapi emang nanti gini kalo gua ngeliatnya ya posisinya semuanya kebalik jadi kayak yang dulu misalkan kayak kan gua lagi liburan terus tiba-tiba dia pas yang sekarang-sekarang ini kayak dia lagi sibuk dengan bikin kontennya dia dia pengen bikin sesuatu hal yang baru gitu terus kayak gua godain dia ngobrol apa segala macem atau sekedar foreplay pengen apa segala macem agak susah gitu gua jadi ngeliat gua dulu jadi kebalik posisinya gitu jadi selalu seperti itu jadi kayak gua bilang kayak karena gua tau posisinya dulu seperti apa jadi gua ga bisa ngambek gua bilang kayak ya akhirnya gua ngerasain tanpa gua sadari ternyata posisinya berubah tanpa tanpa ada persetujuan tanpa ada obrolan tiba-tiba kebalik aja gitu tiba-tiba dia banyak endorsean segala macem gua ga tau tapi emang kita bisa ngambek kan engga bisa lu sering tapi gua ngambek ga bisa sih dia bisa ngambek lu ga bisa ngambek beda ngambeknya kan ngambek anak kecil aja ga kayak lu aduh bener tapi emang saya ngambek-ngambeknya gua nih gua kayak nih gua ngambek udah berapa jam nih gitu gua kayak gua ngitungin gitu kayak cukup kali ya kayak gitu kalo cewek kan kagak kalo bisa sampe lusa ya lusa dipanjangin tuh sampe proklamasi lagi iya betul jadi kalo gua tuh kayak karena gua tuh ga bisa hidup sama jauh-jauh dari dia jadi kalo ngambek tuh kayak gua ngebuang waktu kalo gua ya jadi kayak jadi kayak gua pengen buru-buru aduh gua pengen ngobrol nih lu aja ngobrol gue kan lu minta maaf ke gue apa gimana pas udah jam 3 4 sore terus kayak dia belum ada pergerakan kayak gua pengen tangannya bun ngobrol di kamar yuk bentar gitu kayak gua langsung bun jangan gitu atuh kan maksudnya gua gua bukan tipikal yang ngambek untuk mendapatkan apa yang gua mau bukan gua tuh ga suka kalo misalnya gara-gara gua ngambek terus akhirnya kita jadi ada jarak kayak gini gua ga mau gitu jadi kayak masalahnya apa sih gitu kamu kemarin gini gini ya habis terus kemunya gini-gini iya kapta enak banget tuh ada kayak gitu-gitu tuh ada kamu sih gini gaada gaada ya lu ya lu ya lu ngotak ah hentol tapi tapi temen-temen tapi temen-temen tapi temen-temen gini gua tuh ngeliatnya gini emang emang ada rumah rumah tangga gue rumah tangga Arab bukan dia ngangkap banget dia ngangkapnya gini karena karena rumah tangga itu gua bikin bukan karena untuk membandingkan satu sama lain siapa yang lain bukan tapi karena ada variasi rumah tangga lain yang kita ga bisa nyamain itu gitu suatu saat mungkin ini ramai rumah tangga ya gua mungkin bakal kayak Arab sama Wendy yang bentak-bentakan yang dia mungkin jadi temperamen dan gua engga dan tiba-tiba lu jadi saling so sweet itu terjadi itu terjadi itu terjadi pernah anjing iya kan ada fasenya kan ada fasenya and how you guys believe it gimana lu percaya ada anjing adanya dia ga ada eh rap dimensi istri itu beda dengan dimensi laki-laki mereka itu punya kamui oh iya bener jadi kamu itu jurusnya Kakashi atau Itachi yang punya jadi mereka bisa mengontrol waktu jadi gini misalkan gua ketemu Arab hari Rabu ya kan terus abis itu minggu depannya hari Rabu juga gua ketemu Arab ya kan gua bilang dalam seminggu itu atau sebulan itu gua ngerasa kayak udah lama ga ketemu Arab gua udah tanya bini gua mau kemana kamu mau ketemu Arab udah sebulan ya ga ketemu gitu maksudnya kayak udah lama menurut gua gitu ga ketemu Arab gitu kata dia pasti ngomongnya gini ah baru aja kemaren nah itu kan kayak beda hitungan waktunya gitu iya perempuan tuh punya mau ngekyu syaringan iya beda guys iya emang tai kadang-kadang sama temen gua yang udah setahun ga ketemu pun terus gua bilang kayak iya ini aku mau berangkat soalnya maksain maksudnya udah malam di jam 11 tiba-tiba gua cabut gara-gara mau lah musikan atau mungkin sekedar minum-minum di luar gitu kayak bini gua pasti kayak gitu kayak baru kemaren ketemu astaga udah setahun loh dibilangnya baru kemaren mungkin ada sesi lain dari seorang Wendy Walters yang maksudnya lu ter-organize lah hidup lu tapi tapi lu ketemu Arab gitu yang tidak ter-organize sama sekali iya gua tau satu hal ini gua selalu ngomongin ke orang yang sangat sepertolak belakang dengan prinsip dengan prinsip hidup dan juga kebiasaan hidupnya gua bilang gini aja lu sama Arab gua tau kenapa lu stay karena kalo lu takut kalo dia sama yang lain dia ga bisa ingin ngertreed ga bisa ngetreat cara lu kayak ke dia gini sesayang ini sama dia gua sering bilang sama dia lu kalo mau nyari cewe lain banyak yang ngomong sama lu gua bilang sering kan tapi yang bener-bener sayang sama cinta sama lu tulus ga bakal ada tapi nadanya ga gitu iya tapi nadanya ga gitu gua bilang HA! 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 tapi when tapi when cewe lain HA! sama lu cuman gue tapi kan tapi kan aku pernah bilang gitu ya aku pernah ngomong gitu uh enghau guys sayang tapi maksudnya gini aku pernah ngomong gitu maaf iya sayang gue itu maksudnya akhirnya tiga puas kan tadi tapi seenggaknya kan tadi dia ke ucap hal yang sebenernya pengen yang sebenernya ada di iyaa gua pernah ucapin itu ke dia gua udah bilang lu mau cari cewe lain sekarang lu cari keluar banyak yang mau ama lu gua bilang tapi mereka mau ama lu itu karena apa gua bilang gitu aja iyaa yang bener-bener mau ngurusin lu ada ga? gua bilang gitu men Spongebob keluar tuh yang pelangi titit hahahaha enggak kan saya nanya maunya mau apa-apa nya tapi gua sama bunda pun gitu karena di sebuah hubungan pasti ada satu orang yang kayak gitu yang bertolak belakang yang sebenernya kayak Wendy Wendy juga lu bisa bilang kayak ya lu sama siapa kaya Wen jangan sama gua gua berantakan gitu kan sama dia juga begini gua sering ngomong gitu iya dia juga sih bilang gitu ke gua nah posisinya gua bilang gua sama Wendy itu gua Wendy-nya di hubungan rumah tangga ini kayak ya gua sih bisa aja ngelepas lu dan hidup gua bakal bayi-bayi aja gak sama lu gitu tapi kayak gak tau kenapa ya gua ngerasa kayak aduh kayaknya gak bisa ada yang nge-treat lu selain gua deh gitu jadi itu yang ngiket gitu bayi lalu hmm ya kan Wendy tuh diem-diem tuh tahi nih gua dia cintanya parah dia tuh gak kuat dia tuh gak kuat dia tuh gak kuat sistem error sistem error sistem error karena di kepala dia tuh it's all about logic it's all about data semua di di kepala dia tuh semuanya terorganisir dengan baik jadi ketika hubungannya dengan perasaan showing love nabrak trojan gitu file exe gitu lu kuliah deh lu kuliah IT deh biar bisa ngertiin lu hahaha yaudah lah pokoknya intinya gua gua sangat senang bisa gua berdua sama bunda sangat senang bisa hadir di rumah lu sama-sama thanks dan gua maksudnya gua selalu menitipkan setiap kali gua ketemu temen gue apa segala macem yang punya pasangan kayak tolong diajak main ya gitu ternyata pas saya saya kan minta ke ibu Wendy what the fuck kenapa lu lang gua takut gua salah miskonsepsi gua pengen ibu Wendy main dong sama bunda gitu kemana kek dancing gitu biar sayanya enak main game hahaha 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 kita teh nikah aja gimana hahaha hahaha biar 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 karena ketemu temen bisa hevan bareng punya kesamaan soal laki-laki yang begini kayak tai dan itu ga salah kan ga salah ga salah gua bilang kayak ini si bunda juga lagi dancing apa segala macem terus si ibu Wendy bilang iya nih aku juga kan emang cari kegiatan-kegiatan gini emang emang susah nyari temen dibilang gitu tapi percuma kalo kebahagiaan aku cuma sama kamu gitu loh ngerti ga sih ngerti 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 sama politik sama suami itu beda ngerti sama temen ada sama suami kotak ada diam kemarin saya ngomong sama Wendy Wendy pun sama jawabannya bahagia dia ada di harap cuman iya kan boleh maksudnya kalian mendingan kalian ngomongin kita jelek gapapa deh yang penting jadi lu ketawa-ketawa berdua entah lagi dancing entah lagi minum-minum di luar berdua gih sono iya laki kalo begini tuh kayak ngusir bini iya nah ini kenapa ga ada yang ngusir ga ada yang ngusir ga ada gua cuma minta lu pergi terakhirnya tadi aja terakhir-terakhir mula gua nih bosan ini gua pengen tau aja nih maksudnya apa hal yang menurut lu deep down deep down nih mungkin ini akan kalo gua ama bunda kan gua mau rencananya kalo ada gua sudah ngeberangkatin orang tua gua nek orang tua gua buat luar negeri nih gua punya target gua mau berdua-dua sama dia kayak gua mau ngelamar dia lagi di Paris ada hal-hal yang dulu sifatnya kayak coba becandaan gitu tapi kayak gua take it seriously gitu itu gua ke dia aduh panjang astagfirullahaladzim ya karena karena dia yang minta karena dia yang minta dan gua yakin saat gua bisa mencapai mencapai titik itu berarti gua sudah settle secara finansial gitu dan dia udah nemenin gua sampe titik itu dan buat lu berdua nih tidur jam 5 buat lu berdua nih ada gak sih yang yang kayak sifatnya seperti itu kita belum pernah bahas nih nanti kita bahas ada gak kamu ada gak coba gua minum bir dulu ya siapa tau ada ntar ya belum ada sih kita kayaknya belum ada ya belum sih yang sifatnya bercandaan jaman dulu yang kayak cuma ah tak ayo lah gak mungkin kita bisa kasih itu berapa gitu adopsi anak adopsi anak oh iya kan kita berdua mau banget adopsi anak iya pengen adopsi anak itu yang target kalian berdua kenapa sih gua bilang iya gua pengen adopsi anak chill untuk kemarin disemprot ya maksudnya kalo mau adopsi anak ya silahkan maksudnya gua juga pengen hepan juga sama bunda enggak 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 tapi maksud gua maksud gua di sisi lain di sisi lain gua tuh kadang-kadang suka suka mikir kayak emang keinginan seorang orang tua itu kadang-kadang bukan kalo gua mungkin sifatnya kayak tempat destinasi gitu tapi kalo buat kita berdua lebih kayak hal personal yang emang emang ini pengen lakukan iya personal feeling sih keluarga sih karena kita berdua kan dari broken homenya hmm dan kita berdua kayak baru belakangan ini gak sih yang kayak baru baru kita baru punya duit eh kasar baru nge-trade keluarga baru bisa nge-trade keluarga dengan secara proper secara proper enggak aku emang udah dari dulu iya Wendy gue salah terus hidup hidup gue klarifikasi terus mati kamera klarifikasi lagi di atas iyalah kalo gitu terima kasih buat thank you buat Wendy semoga iya udah udah kok udah udah enak banget anda tuh kayak saya bingung aja maksudnya bisa sampe ibu Wendy ketawa-ketawa gini saya buat saya ya yang mengetahui challenge-challenge ibu Wendy saya sangat tersanjung terima kasih ibu Wendy terima kasih ayo kita ngentol aduh thank you aduh Sampai jumpa.